selamat menikmati tertulis dalam Yaakobus 4 ayat 7 karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu dalam wahyu 12 ayat 7 sampai 9 dengan judul perikob naga dikalahkan adalah menceritakan kisah kilas balik tentang iblis ketika dia diusir dari surga nah karena sebenarnya itu merupakan sebuah cerita kilas balik maka kita sering merasa bingung dalam memahami rangkaian kisahnya setelah selesai membaca ayat 1 sampai 6 dan kemudian berlanjut ke ayat 7 sampai 9 dalam wahyu 12 ayat 7 sampai 8 maka timbulah peperangan di surga Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya tetapi mereka tidak dapat bertahan mereka tidak mendapat tempat tinggal di surga dalam wahyu 12 ayat 9 dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dan inilah penjelasan dari maksud ayat di wahyu 12 ayat 7 sampai 9 iblis diusir dari surga ketika dia memberontak melawan pemerintahan Allah dengan kesombongannya dia berusaha untuk merebut tahta di surga dan ingin seperti yang maha tinggi tetapi pemberontakannya menantang Allah akhirnya dikalahkan dan kemudian dia diusir dari surga setelah diusir dan jatuh dari surga kemudian iblis memilih tinggal di bumi ini sebelum Adam dan Hawa yang ditempatkan oleh Allah di Taman Eden atau Firdaus berdosa karena godaan iblis bumi ini masih sempurna dan merupakan surga bagi Adam dan Hawa sebagai umat manusia tetapi ketika iblis berhasil menipu pasangan manusia pertama di bumi itu maka iblis telah berhasil merebut pemerintahan di dunia sehingga dunia ini menjadi berada di bawah kuasa iblis walaupun sudah diusir dari surga tetapi dahulu iblis pun masih tetap mempunyai akses ke surga untuk menghadiri rapat di surga sebagai pemimpin dunia ini namun dengan kematian Yesus yang menembus kembali apa yang telah hilang maka tabiat iblis yang sebenarnya adalah sebagai penipu itu akhirnya terkuat di hadapan alam semesta iblis menyadari bahwa penyamarannya telah rusak cara kerjanya terkuat di hadapan segenap malaikat surga yang setia dan juga di hadapan alam semesta topeng iblis telah terkuat sekalipun menyatakan bahwa dirinya adalah pembunuh dengan penumpahan darah Yesus anak Allah maka iblis pun akhirnya kehilangan simpati dari para makhluk surgawi maka selanjutnya pekerjaan iblis pun akan dibatasi kebangkitan Yesus dari kematian lalu kenaikannya ke surga adalah melambangkan kemenangan Yesus iblis mengira dengan kematian Yesus maka dunia ini akan tetap menjadi miliknya dan di bawah kuasanya sehingga semua isi dunia dan juga umat manusia akan menjadi miliknya dan untuk kepadanya ternyata iblis tertipu penipu yang tertipu justru dengan kematian Yesus maka Allah dapat menebus kembali miliknya yang telah hilang diambil oleh iblis setelah Yesus kembali naik dan berada di surga lalu di hadapan alam semesta pemerintahan dunia ini dipindahkan dari iblis kepada Yesus dan Yesus dinyatakan sebagai penguasa yang sah atas bumi ini setelah peristiwa Yesus naik ke surga maka kemudian iblis dan para pengikutnya yaitu sepertiga malaikat yang menjadi setan sepenuhnya diusir dari surga iblis dan para pengikutnya sudah tidak lagi memiliki akses untuk mengunjungi surga karena ketika Yesus berada di surga maka kemudian Yesus jadi raja sekaligus imam untuk menghakimi dunia Yesus sendiri yang menjelaskan ini dan berkata sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dengan dihakiminya iblis maka telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya setelah iblis diusir selamanya dari surga ketika Yesus berada di surga iblis masih memiliki kuasa yang terbatas untuk menindas umat Allah di bumi iblis sadar bahwa dia masih memiliki sedikit waktu yang tersisa makanya dia sekuatnya melakukan apapun yang dapat menyebabkan penderitaan maniaya dan kekacauan di bumi ini iblis dapat dibuang selamanya dari surga itu adalah karena disebabkan oleh tindakan Yesus yang rela mati untuk menyerahkan nyawanya meskipun iblis tetap mengadakan perlawanan namun rencana penebusan tetap terus berjalan karena alasan dari tindakan penebusan itulah makanya iblis bertekad untuk menghancurkan menyebabkan sebanyak mungkin umat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah karena alasan penebusan itu pula iblis menjadi sangat membenci manusia sebab kristus telah mengkaruniakan belas kasihannya dan kasih yang mengampuni dosa-dosa mereka setelah dulu terjadi pertikaian di surga maka sekarang iblis melanjutkan peperangannya di bumi dengan memiliki kuasa yang lebih sedikit dibanding sebelumnya dia terusir sepenuhnya dari surga karena iblis sudah tidak bisa akses ke surga lagi maka dia melanjutkan aktivitasnya di bumi dengan cara melampiaskan amarahnya kepada umat kristus yang dikasihi di bumi yaitu jamaatnya yang digambarkannya dengan lambang perempuan yang melahirkan anak itu dalam wahyu 12 ayat 13 dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu perempuan yang melambangkan sebagai umat Allah yang benar itu mendapatkan perlindungan ilahi di padang gurun selama satu masa dan dua masa dan setengah masa yang artinya sama dengan 1260 hari yang bermakna 1260 tahun dalam perjalanan sejarah waktu 1260 tahun itu sangat cocok dengan periode antara tahun 538 sampai 1798 Masehi dimana pernah terjadi penganiayaan terhadap umat manusia oleh sebuah kuasa agama yang berakhir ketika terjadi revolusi Perancis dalam masa periode penganiayaan tersebut mengakibatkan jutaan umat manusia mati sahid karena menolak mengikuti kuasa tersebut penganiayaan terhadap umat Allah di abad pertengahan atau abad kegelapan Eropa itu begitu dahsyat yang digambarkan oleh naga yang memuntahkan airbah dari mulutnya untuk membinasakan perempuan itu airbah dalam Alkitab sering digunakan sebagai lambang penganiayaan di masa penganiayaan yang sepanjang itu Allah masih menyertai umatnya yang digambarkan dengan bumi menyelamatkan perempuan tersebut dengan menelan sungai yang disemburkan oleh mulut naga dimana untuk menghindari penganiayaan tak sedikit jemaat yang benar itu bersembunyi di gua-gua lari ke gunung atau tempat yang sulit untuk dijangkau musuh demi mempertahankan iman kebenaran mereka yang digambarkan dengan ayat bahwa Allah melindungi mereka di padang gurun hingga akhirnya jemaat yang benar tersebut tetap terus terpelihara hingga ke jaman reformasi dan revolusi Perancis yang mengakibatkan kuasa tersebut pun meruntuh dan hal itu membuat iblis semakin geram dan marah kepada perempuan atau umat Allah itu sehingga dia pergi memerangi keturunannya yang lain dalam Wahyu 12 ayat 17 maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus keturunannya yang lain ini adalah umat Allah yang adalah setelah selesai masa penganiayaan hingga kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti dan umat Allah itu memiliki dua ciri yaitu menuruti hukum-hukum Allah dan mempunyai kesaksian Yesus dan kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat setelah selesai jaman penganiayaan di masa lampau hingga jaman ini ada jamaat Kristen yang tetap setia memelihara sepuluh hukum Allah dan memiliki karunia roh nubuat yang menuntun mereka kepada cahaya kebenaran Alkitab dan Kristus dan mereka itulah yang dimaksudkan dengan keturunannya yang lain sebagai umat Allah yang akan diperangi oleh iblis seperti yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat 17 Saudara terkasih kembali bersama saya Naomi terima kasih sudah menyimak video ini kiranya kita hidup dapat melawan iblis kita tengking, kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saudara jangan sampai kita terjerumus iblis sebab hanya Tuhan yang punya kuasa atas diri kita seperti dalam Yaakobus 4 ayat 7 karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu amin Saudara terima kasih sudah menyimak video ini kiranya bermanfaat untuk kita semua salam Tuhan berkati selamat menikmati 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 selamat menikmati